Kita langsung bergabung dengan rekan Abdi Azwar Sahih yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Abdi, bagaimana respon KPK atas putusan fonis terhadap Taufik Kurniawan? Ya, Awayu, pasca sidang putusan fonis yang didiatukan kepada Taufik Kurniawan ini mendapatkan respon dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di mana melalui juru bicaranya Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK mengapresiasi dan juga menghormati atas putusan fonis yang dijatuhkan kepada Taufik Kurniawan seperti yang diketahui bahwa Taufik Kurniawan difonis hukuman pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dan subsidier kurungan 4 bulan penjara. Dan selanjutnya meski demikian, Febri juga mengatakan bahwa meski 2 tahun lebih rendah dari tentukan jaksa perhentuk umum sebelumnya lalu Febri menerima dan juga mengakresiasi dari fonis tersebut. Selanjutnya KPK juga masih akan melakukan rapat internal dan juga membahas apakah fonis tersebut akan diterima atau nantinya akan melakukan banding namun biasanya akan mendapat memberikan kepastian apakah fonis tersebut nantinya akan diterima atau diajukan banding. Kemudian Febri juga menambahkan bahwa fonis ini diharapkan menjadi salah satu motivasi dan juga pembelajaran bagi para politikus yang lain untuk tidak melakukan tindakan pidana korupsi. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari jurubicara KPK Febri Diansyah. Kami juga berharap ini menjadi peringatan bagi politisi-politisi lain agar tidak melakukan korupsi. Karena prinsip dasarnya kan penjabutan hak politik itu ketika mereka sudah diberikan kepercayaan dari masyarakat yang memilih tetapi kemudian melanggar kepercayaan itu dengan melakukan korupsi, menerima suap atau sejenisnya. Tapi untuk sikap KPK apakah misalnya banding atau menerima itu tentu perlu pembahasan di internal. Wahyu. Ya, Abdi bagaimana sebenarnya perjalanan kasus yang menjerat Taufik Kurniawan ini hingga di fonis kemarin? Ya, Wahyu jika kita melihat secara rentetan kasus yang menjerat Taufik Kurniawan ini bahwa kasus yang menjerat diri jadi berawal dari OTT yang dilakukan oleh KPK beberapa tahun yang lalu dimana tim penyidik KPK pada saat itu hanya menyita barang sejumlah 70 juta namun kemudian berkembang menjadi miliaran rupiah dan termasuk salah satunya tim penyidik KPK juga berhasil mengungkap adanya dugaan suap dari kasus yang menjerat Taufik Kurniawan ini termasuk dengan pihak-pihak yang terjerat diantaranya Taufik Kurniawan sebagai pihak dari wakil ketua DPR RI kemudian Taufik Kurniawan ini juga terbukti menerima suap ataupun imbalan sebesar 4,85 miliar rupiah dimana fi tersebut masing-masing terbagi atas pengurusan dana alokasi khusus atau DAK untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 sebesar 3,6 miliar rupiah dan Taufik juga terbukti bersalah melanggar pasal 12 rupiah undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sekian yang dapat kami informasikan dari gedung KPK kembali ke Anda di studio Wahyu